Sampai jumpa di video selanjutnya Angkat bicara terkait isu yang beredar soal pemutusan hubungan kerja, perusahaan justru mengklaim memberhentikan sebanyak 297 karyawan percobaan Strategi dan komunikasi Cingluh Grup Indonesia Dinar mengatakan dampak pandemi yang masih terus berlanjut ditambah ketidakstabilan dinamika sosial politik dunia menjadi biang kerok dari pemberhentian tersebut Dengan demikian, sambungnya, perusahaan harus mengambil sebuah keputusan untuk tidak meneruskan masa kerja karyawan yang masih dalam masa percobaan pada tanggal 28 Juni tahun 2022 Hal-hal tersebut telah menekan perekonomian global dan memperlambat pemulihan bisnis Bisnis Cingluh Grup Indonesia pun turut terdampak, ujar Dinar Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 Namun, Dinar mengatakan sebanyak 297 karyawan tersebut diberhentikan bukan dengan status PHK Menurutnya, karyawan tersebut masih-masih dalam status percobaan atau probation Dinar menjelaskan pemberhentian dilakukan karena dipicu oleh faktor eksternal, yakni kondisi perekonomian sehingga keputusan tersebut diambil oleh pihak perusahaan Terima kasih telah menonton!